Oke guys, good afternoon. Check in. Welcome to Maya Ubud guys. Tersebar di 10 hektare lahan tropis yang menampilkan lembah sungai tersembunyi, Maya Ubud adalah resort mewah yang dirancang untuk menangkap semangat desa tradisional di Bali. Dengan koleksi kamar bergaya dan villa pribadi, properti ini menggabungkan keanggunan lokal dengan keramahan yang sangat ramah untuk pengalaman bintang 5 yang pastinya nggak akan kita lupain. Desa yang terdekat di Ubud cocok banget buat belanja dan bersantap, serta situs budaya yang menarik, jadi kita nggak bakalan bosen. Oh, gallery dibandingkan. Halo! kebetulan di lobby yang luas ini lagi enggak terlalu crowded karena protokol covid-19 nya juga bagus banget so proses check-in nya kita dipermudah jadi keep physical distancing nya so yes i'm buff karena menunggu untuk pengisian dokumen untuk check-in kayak gitu nah di sebelah situ ada restorannya kita coba kita coba dan aku baru enggak itu ada pineapple nya oh my goodness and the view thank you oke guys finally kita masuk ke kamarnya so ya aku mau liatin ke kalian ini dia aku menginap 2 malam disini disini ada apa ya toilet nya bersih oke ada bathtub nya juga oke guys for your information jadi untuk pekerja pariwisata kalian itu dapat keistimewaan aku juga enggak tahu apa ini untuk public juga so ada voucher di Maya itu di Maya Resort Ubud dan juga di Sanur jadi harga per malamnya itu kalian cukup bayar 500 ribu net untuk room only sama sekitar 650an apa 700 ribu hampir 700 ribuan gitu untuk room include breakfast for 2 person ini untuk standar kamarnya kayak gitu kapan lagi kan ya bisa menginap di hotel bintang 5 luxury 5 stars hotel yang sangat bagus banget dan murah kayak gini gak terlalu besar ya ini yang standar paling standarnya dia ya enaknya lagi disini itu bener-bener nature jadi kamu bakalan feeling peaceful banget hati kalian bakalan nyaman teduh dan OOTD kalian bakalan bagus banget buat botohan nah ini dia mirror selka is always ya buat cewek itu gak bakalan bisa berpaling nah belum sampai disitu jadi masih ada plusnya lagi nih setiap hari kita bakalan dapet compliment untuk menikmati afternoon tea disini suasananya itu bener-bener sangat bikin kita healing bakalan lupa deh semua masalah-masalah apalagi makanannya yang Bali banget traditional dessert banget seperti ini ya mungkin aku bisa bilang Indonesian Christian banget kayak gitu good morning kita menuju ke restorannya buat breakfast ini bufet penanganan baru di sejalan Indonesia ada porridge ini tuh apa ya berhubung hotel okupansinya lumayan rame jadi menu makanan hari ini itu masih bufet so ada uniknya jadi setiap kita mau ngambil makanan enggak seperti biasanya which is kita bisa comut-comut aja semau kita gitu kan ya tapi pada saat itu ada hal yang berbeda karena kita tinggal bilang aja sama wetrisnya mau makan apa jadi nanti bakal diambilin aku ngerti mungkin karena ingin menjaga protokol kesehatan biar enggak banyak tangan gitu yang megang ngerti kan ya jadi mending diambilin aja kali seperti itu tapi aku enggak tahu juga karena enggak semua orang diperlakukan seperti itu thank you wow itu scramble ya kenapa dia warna putih maksud aku kenapa agak pucat gitu loh enggak kayak scramble egg yang biasanya aku bikin good morning kata makan apa tuh itu yogurt ya apa susu disitu ini tuh vegetable apa gitu tadi namanya salted tapi kayak pie ya oh yang aku ya ini just and oh ya just nasi 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 besok masih ya masih semalam gak tenjang terus aku di ngomong Jadi setelah breakfast Itu kita mau ikut kegiatan Di Maya Ubud Yang pertama ada yoga kelas Terus berikutnya istirahat sejam Kita mau ikut lanjut lagi Buat pilates So ya Kita mau pergi buat yoga Ini tuh luas banget ya Tapi gak capek sih maksudnya Jalan gitu karena Suasananya itu bener-bener adem banget Enggak ngebosenin juga Tapi kalau lagi capek yaudahlah ya Tinggal minta tolong Buat dipanggilin Biar kita bisa naik bugi gitu Bisa kita ngejim sebelum pilates Jadi aku skip Untuk video yoga sama pilatesnya Nanti kepisah videonya So ya ini kita udah selesai Olahraga Kita mau ke swimming pool Menikmati Udara disana Karena ada sungai disana Pembodohan publik nih Ini dia view kita Untuk ke Swimming poolnya Kalian bisa liatkan Berasa kayak Punya sendiri gitu Gak ada orangnya Terus Viewnya banyak pohon Nah Ini dia Jembatan Penyebrangan Menuju ke swimming pool Jadi kita antri dulu Karena mesti turun ke bawah Naik lift Kayak gitu Itu dia Di bawah sana Teman-temanku Iya Mau nanya Menu spanya Oh iya teman-teman Aku juga mau tambahin Informasi package spa Yang ada di Maya Ubud Mereka kebetulan Ada promo Yang sejuta gitu Cuman Disini Kalau kalian mau Expect something Yang under Dari sejuta Aku rasa Tidak ada Jadi teman-teman Beralih dari spa Menuju ke bawah Viewnya itu Adalah Jembatan Yang mana Di bawahnya Ada sungai Kayak gitu Seperti ini Yes ini dia buginya Karena kita udah capek banget Seharian Olahraga Dan juga Ya olahraga Dan makan Jadi kita Bangu balik Ke kamar itu Diantar sama Kakak yang Bawa puginya Nah ini dia Secara ya 10 hektare Gitu kan ya Jadi ya Ya apa Kalau kita misalnya Jalan Pas lagi capek Banget gitu Pasti Ya udahlah ya Suasananya juga Happy banget Apalagi sama orang-orang yang Sefrekuensi sama kita Itu bener-bener Good vibe banget lah ya Jadi teman-teman Kegiatan Olahraga Lainnya yang Disediakan di Maya Ubud Selain ada Lapangan tenis Juga ada Mini golf Sebenernya So ya kita Sangat happy banget Selama Stay di Maya Ubud Menikmati semua Kegiatan yang Disiapin disana Sampai kita Capek pun Itu gak berasa Sangat-sangat Worth it Aku recommended Asli buat kalian Yang pengen Relax pun bisa Guys Dan malam tiba Aku Relaxasi Buat kalian semua Semoga kalian Suka sama video aku Thank you And see ya